Sebanyak 19 peserta dari berbagai profesi yakni Kepala Sekolah, Guru dan Pekerja Swasta mengikuti kursus mahir lanjutan, KML, Pramuka di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, SMKN, Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Para peserta ini saat akan menjalankan latihan geladi tangguh dilepas oleh Adi Sukamto Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusdiklat, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Mesuji. Dan dalam latihan geladi tangguh pada Sabtu ini, tanggal 12 Desember 2020, mereka dibimbing oleh Duiki dari Kwartir Daerah Lampung. Kepada sembilan putra, sepuluh putri pembina Pramuka di Kabupaten Mesuji yang menjadi peserta, Adi Sukamto selaku Kapus Diklat, Kwartir, Gerakan Pramuka Mesuji, menyampaikan selamat kepada para peserta tersebut. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini peserta menjadi pribadi yang berkarakter, berahlat terpuji, mandiri, semangat bekerja keras dan disiplin. Mudah-mudahan kalian menjadi insan-insan berilmu dan berteknologi yang berguna bagi masyarakat dan bangsa. Harapnya. Jangan lupa, ibadah tetap beramal dan beribadah itu harus, ya. Dengan senyum itu udah ibadah. Kemudian jangan merusak dan lain sebagainya. Kita ketemu lagi, saya berharap kita bisa ketemu di lain kesempatan. Hati-hati, jaga diri, jaga diri, kata dari saya tiga. Mulai dari sendiri-sendiri, mulai dari kecil, mulai sekarang. Jangan tunggu besok. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa depan bangsa dan negara Indonesia. Dengan latihan gelagi tangguh itu, peserta diharapkannya menjadi pembina pramuka mahir yang tangguh dan profesional. Sehingga ke depannya mampu menciptakan generasi muda yang tangguh dan profesional melalui pembinaan kepramukaan di Kabupaten Mesuji ke depannya. Laporan Sagiman dan Yusrianto. Sampai jumpa.